Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman. Jadi pertama-tama, salah keumat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh kita sehingga kita masih sempat menatap muka walaupun masih dalam keadaan pandemi. Salawat serta salam, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusionir sejati sehingga mampu merubah peradaban yang dimana di masa kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh orang Islam saja tetapi orang non-Islam pun mengakuinya. Jadi sebelum kita mengefisienkan waktu kita masuk kepada pemateri saya ingin bacakan dulu biodata dari pemateri Saya mohon waktunya untuk saya bacakan dulu biodata di pemateri Oke kita lanjut pematerinya beliau adalah alumni S1 Sastra Inggris UNS S2 Linguistik Deskriptif UNS dan sekarang sedang menempu S3 Linguistik Deskriptif di UNS Beliau pernah mengajar bahasa Inggris di UNS Surakarta tahun 2001 sampai 2007 dan sejak 2008 mengajar bahasa Inggris di IAN Salatiga pada tahun 2015 mendadak ditakdirkan menjadi editor in chief register jurnal IAN Salatiga awal-awalnya beliau sudah suka tampilan WJS yang tidak usir mohon maaf saya kurang pinter bahasa Inggris Lama-kelamaan mencintai jurnal sejak 2016 register jurnal terindeteksi di DOAJ tahun 2017 register jurnal mendapat bantuan Hiba jurnal Ristek Dikti dan di tahun 3 tersebut register jurnal terindikasi Sinta 3 pada tahun 2018 register jurnal meningkat levelnya di Sinta mungkin itu saja sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kegeliruan sebelumnya saya belum pernah jadi moderator jadi mohon maaf kalau saya baru belajar jadi dengan hormat waktu dan tempat untuk menyefisien waktu saya langsung bersilakan kepada Pak Faisal sebelumnya mohon maaf Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalammu anrabil alami'i wa'l mu'isalin wa'ala'alihi wa'ashabihi wa'amantabiyahum ya'ksanin ilah ya'umitin yang terhormat saudara-saudara di HMI dan semua hadirin masuk moderator tadi sudah diperkenalkan siapa saya ini adalah acara short course penulisan artikel jurnal ini saya pengisi keberapa ini Mas Muhammad dari segi kesekian ya maraton ya maraton pengisian ya oke judul dari materi ini adalah How to Develop a Better Academy Writing jadi ini saya bercerita pengalaman saya sebagai pengulai jurnal juga pengalaman sebagai penulis nah sebetulnya pengulai jurnal itu juga harusnya menjadi penulis yang handal yang kadang-kadang gak imbang itu editor jurnal itu terlalu banyak ngurus artikel gak nulis-nulis jadi harus imbang oke materi untuk hari ini bisa diunduh di p.ly academic writing 25 November 2020 HMI Goa Raya jadi p.ly academic writing 25 November 2020 HMI huruf besar Goa Goanya huruf kecil ya dan raya huruf besar silahkan difoto difoto nanti langsung menuju Google Drive materinya ya oke sudah gerak cepat ya biasanya cepat itu mahasiswa itu atau karena kemampuan hafalan yang luar biasa gitu langsung hafal pentium dual core oke oke saya mengelola jurnal namanya register jurnal Sinta 2 dan Trindik di Web of Science ya jadi sudah DOAC sudah di Web of Science itu jurnalnya jurnal internasional ya banyak penulis dari luar negeri ya dari empat benua dari Amerika dari Asia dari Afrika dari Eropa ya yang belum ada penulis dari Australia dari penua Australia ya jadi ini nanti adik-adik bisa belajar jadi penulis dan belajar juga menjadi editor jurnal ya oke saya juga mengelola bukan mengelola ya saya membina jurnal namanya jurnal dinamika ya ini jurnal baru baru terbit volume 1 nomor 1 ya belum terindeks di Sinta tadi mas moderator bilangnya terindikasi terindikasi itu kalau sakit ya terindeks maksudnya terindeks ya gitu terindeks jadi moderator itu perlu tahu juga belajar sedikit tentang jurnal supaya nanti paham ya mungkin googling dulu stalking dulu ya googling dulu mungkin tapi sibuk belajar ya mas ya kalau banyak mengerjakan PR ya oke jadi ini jurnal namanya jurnal dinamika dulu formatnya majalah dinamika jadi ada webnya klik dinamika ada majalah majalah dinamika dan ini bikin jurnal namanya jurnal dinamika ya nah kalau majalah kampus itu terbitnya setahun sekali dananya terbatas yang baca sedikit ya ya sekarang kan kalau nggak online susah ya apa mau didistribusikan ke manual gitu dikirim ke kantor apa itu ke toko buku itu kan susah oke ini jurnal dinamika silahkan di mau kirim kirim dalam sosial dan humanioral ya kami kan di IAIN itu kebanyakan ilmu kependidikan syariah hukum gitu ekonomi jadi kan sains hanya tatris ipa sama tatris matematika jadi belum ya maka kami memilih skopnya sosial humanioral jadi masuk semua itu oke nah sekarang saya mau bicara dulu tentang how to get or obtain fresh ideas for writing gimana sih caranya dapat ide menulis itu ya memang susah ya kadang-kadang menulis dan mendengarkan cerita kira-kira mudah mana enak mana nonton drama korea web series itu ya atau baca komik di webtoon atau lihat Naruto ya baca komik Naruto dengan mengarang itu kira-kira susah mana ya itu ya susah sekali ya jadi terutama budaya kita itu budaya mendengarkan dongeng budaya mendengarkan dongeng dan mendongeng budaya tulis-menulis itu baru masuk setelah itu jadi orang itu itu masih kebawa-bawa kok ya jadi literasi kita masih rendah ya literasi membaca buku literasi digital sehingga mudah berpengaruh oleh hoax ya dengan banjir informasi tidak bisa memilah mana benar mana yang salah ya oke saya beri tips sedikit sebelum masuk ke materi tentang cara untuk mendapatkan ide-ide dalam menulis ya diantaranya adalah read widely ya good writers are good readers not only can you observe and study current trends in your writing specialty and see examples of other writer style but you can also find story ideas from what you read whether in newspapers magazines books or online ya jadi penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik itu ya kenapa kadang-kadang orang menulis itu berhenti di tengah jalan karena bacaannya terlalu sedikit ya bacaannya terlalu sedikit kalau males membaca ya mesti nulisnya nggak bagus ya kalau nggak pernah baca ya tulisannya kosong ya nanti di depan laptop kayak orang kesurupan itu mau ngetik apa cuman layarnya putih semua ya ya seperti blogger itu blogger atau penulis-penulis di website kalau nggak ada ide ya nggak ada yang ditulis ya oke you are what you read kamu adalah apa yang kamu baca ya gitu jadi kalau di kampus-kampus tertentu ya seperti di saya kalau mau saya mau kalau saya mau diskusi dengan teman itu buku itu kamu udah baca teman saya bilang ya saya pengen tahu isinya apa terus dia tanya saya kamu udah baca belum belum wah nggak mau saya pokoknya saya mau diskusi itu kalau sudah sama-sama baca nggak baca kok diskusi itu ada teman yang seperti itu mungkin pikiran kita ya waktu itu saya namanya S1 ya tahun 1993 ya 1993 1993 udah lahir belum kemoderator itu masih apa ya dianggap apa itu jadi kok pelit sekali ya kan enak ada teman baca terus kayak apa itu dalang ayo cerita saya dengarkan enak sekali mendengarkan cerita yang baca itu susah gitu makanya sebaiknya memang orang itu sama-sama membaca termasuk dalam perkuliahan ketika dosen menjelaskan kita mesti tahu bukunya apa yang dipakai dan sudah baca gitu jadi ada dosen saya Profesor Triwirata mengatakan bawalah api yang kecil sebelum kamu pergi ke api yang besar ya sebelum kita mengikuti perkuliahan baca dulu mandari sedikit-sedikit supaya kalau ketemu dosennya yang apinya besar ilmunya banyak itu nyambung gitu jadi pengetahuan yang sedikit yang kita punya api yang kecil itu nanti dibawa kepada api yang besar oke jadi membaca itu mutlak ya nomor satu nah kemudian observe and study current trends ya jadi berita yang terbaru itu apa sekarang sedang the threat of the coronavirus ya pandemi seperti ini ya ya cuman lihat majalah ini fokusnya pada orangnya ya bukan beritanya ini repot ya gitu jadi fokusnya pada beritanya ya itu salah fokus salah fokus ini repot ya jadi pandemi nah itu itu justru bisa dimanfaatkan untuk menulis ya tapi ya hati-hati dengan flood of info jadi banjir informasi ya informasi tentang di majalah time a new hope nah yang asli bisa di place itu menjadi a new hopeless ini tinggal tinggal framing ya itu nah kalau pembaca yang tidak terlalu kritis itu dengan permainan photoshop itu korel photoshop itu ah ya bener ya Pak Jokowi bilang a new hopeless Indonesia itu putus asa nah itu ini kan mirip juga kan hanya permainan photoshop aja ya sampai dulu saya ada forum kaskus ya forum kasakus forum kaskus kalau kamu kulitnya hitam jangan khawatir ada photoshop katanya kalau kulitnya hitam tidak usah ke skin care tidak usah ke beli whitening gitu gunakan photoshop sampai saya itu pernah di tukang foto itu ini ternyata bisa ya kalau ada titik-titik hitam di pipi dibersihkan dibedai itu di photoshopnya itu ya jadi dengan permainan teknologi itu kadang orang ya bisa samar oke nah let's declare war bagian jadi mahasiswa itu sekarang makanya saya punya turnitin access turnitin identikit itu jadi terutama kalau pegang mata belah writing itu memang susah sekali ya ini contoh kalau tulisan itu ngambilnya banyak dari internet ya dikiranya gampang wah pokoknya suruh nulis dua halaman lima halaman mau minta berapa pak dosen seratus halaman bisa jadi dalam hitungan menit kopas gitu aja ya apalagi pakai wikipedia yang masih ada biru-birunya itu garis-garis birunya itu mau ya dipindah ke notepad gitu loh dipindah ke notepad atau gimana terus dikembalikan ke ms word gitu ya tapi ya tetap ketahuan kalau ada turnitin sama identikit dalam hitungan menit berapa persen mengambilnya dari internet nah kalau merah-merah begini ini jelas bukan sekarang itu hati-hati plagiarism itu luar biasa jadi orang itu sampai membuat laporan PPL membuat laporan KKN membuat halaman persembahan untuk di skripsi itu kopas gitu jadi ya Allah jadi A sampai Z nya itu ngambil dari punya temannya gak mikir sendiri oke nah itu nanti pembahasannya panjang ya yang kedua travel a lot ya traveling it leaves you speechless then turns you into a storyteller ya kalau kita sering bepergian kalau gak ada corona ya kita akan terkagum-kagum melihat pemandangan alam melihat budaya masyarakat melihat fenomena ya nah itu bisa di itu membuat kita speechless itu terkagum-kagum nah kemudian kita bisa jadi storyteller kalau kita menceritakannya ya nah ini saya pernah berkunjung ke Pakistan pernah South Coast di India ya jadi India Pakistan Bangladesh budaya orang-orang Hindustani Pakistani ya orang Pakistan itu bilang Pak itu suci Istani itu negara-negara suci kalau Hindustani itu Kufristan negara Kufur itu itu guyonan orang sana jadi pengalaman di sana nah itu saya tuangkan menjadi buku ya jadi dari traveling storytelling book reading itu saya bikin buku bikin field research judulnya Sosio Cultural Issues in Contemporary India gitu ya ya itu ini jangan fokus ke covernya ya jangan fokus ke foto orangnya ya orangnya biasa aja tapi isi tulisan ya gitu oke jadi pengalaman ke Taj Mahal tinggal di India berbulan-bulan ke Pakistan itu ada sesuatunya oke pay attention to current events ya jadi apa yang terjadi yang baru-baru aja seperti tadi itu ya berita-berita tentang Corona misalnya pendidikan di masa Corona nah itu bisa diangkat ya kemudian apa yang terjadi di sekitar kita terutama dalam dunia pendidikan ya Albert Einstein mengatakan everybody is a genius but if you judge a fish by its ability to climbatory it will live its whole life believing that it is stupid ya jadi sistem pendidikan kita itu kan sifatnya uniform ya nah jadi supaya adil fair selection maka semua harus sama ujiannya disuruh memanjat pohon kalau dalam cerita ini ya kalau memanjat pohon monyet paling pandai lah bagaimana dengan ikan bagaimana dengan gajah ini repot pingwin jadi sistem pendidikan kita ini tidak memahami keunikan karakter masing-masing orang ya oke jadi itu bisa diangkat juga itu sehingga kita bisa mencari metode sistem strategi yang tepat dalam pembelajaran watch movies or TV ya kalau kita sering nonton film atau TV ya itu bisa diangkat sebagai cerita ya saya itu pernah membaca cerita tentang Toto Chan itu bacaan wajib di Jepang ya jadi Toto Chan itu cerita seorang anak anak TK ya TK atau SD anak SD yang dikeluarkan dari sekolahnya karena kecerdasannya kinestetik jadi dia kalau di kelas itu selalu bikin rame gitu bikin kekacauan gitu nah akhirnya dia dipindahkan ke sekolah yang sekolahnya sekolah alam konsepnya terbuat dari enam gergong kereta api nah itu anak bisa belajar apa yang diinginkan hari ini mau olahraga silahkan mau eksperimen IPA silahkan mau membaca silahkan mau warnai silahkan jadi konsepnya itu sangat anak itu merasa kapan ya hari berganti mau sekolah jadi selalu kalau pagi tidak sabar untuk pergi ke sekolah nah itu akhirnya saya membaca nonton film Three Idiots film India itu kemudian juga saya mencari data tentang pengangguran intelektual jadi sarjana yang menganggur itu banyak sekali nah saya bicara tentang entrepreneurship bicara pentingnya anak muda itu menjadi wira usahawan kemudian mungkin model pendidikan kita diperbaiki supaya menemukan orang-orang yang kreatif punya ide dan sebagainya nah itu jadi dari bacaan membaca novel kemudian menonton film kemudian memperhatikan berita-berita yang ada kemudian ada beberapa bacaan buku-buku yang saya baca nah itu bisa dibuat membuat opini di koran misalnya nah itu baru awalan ya baru semacam sebergas atau sepotong pemikiran ya kalau jurnal itu harus dari hasil riset atau studi pustaka yang lebih mendalam oke saya beri contoh itu kalau kondisinya seperti ini ya kondisi covid-19 outbreak nah kita bisa googling aja gitu googling aja nah ini kan kalau kata kuncinya english teaching afl and covid-19 outbreak maka teacher learning in difficult times examining digital learning of english beyond kelas 10 remote teaching misalnya tfl and teaching english foreign language in covid-19 what you need to know online english language learning in the time of covid-19 banyak sekali nah itu dibaca dicari nanti dicari riset gap dan novel listnya nah di jurnal saya kemarin ada yang menulis EFL classes must go on go online teaching activities and challenges during covid-19 pandemic in Indonesia itu berhasil publis setelah melalui proses review dan ada jurnal internasional yang mengutipnya saya cek di skopus.com artikel saya ada yang mengutip dari jurnal internasional jadi artinya tema ini menarik oke kemudian ada lagi tipsnya adalah yang kelima think of things you like jadi yang paling baik itu menulis sesuatu yang kita sukai kadang-kadang mahasiswa itu menulis terpaksa temanya ditentukan oleh dosen ya kalau tema kan masih luas tapi apa yang dipilihkan topiknya objeknya kan bisa kita pilih sendiri jadi kalau kita membahas sesuatu yang kita sukai itu harusnya menyenangkan oke nah saya kasih contoh saya pernah ngajar di English Drama Class ya nah ini sebenarnya ceritanya tentang head seller monkey and head seller ya nah ini judulnya anak-anak kreatif saya persilahkan plotnya diubah sendiri terserah juga diganti monkey and helmet seller jadi ada cerita seorang penjual topi beristirahat di pahpohon nah dia punya banyak topi itu diambil sama monyet-monyet itu nah ketika dia bilang ke monyet wahai monyet turunkan topi saya itu monyetnya gak mau tapi ketika penjualnya itu garuk-garuk kepala monyetnya ikut-ikut akhirnya topinya dilepaskan nah ini cerita topi itu diganti helm karena mencari topi mungkin susah gitu nah itu cerita ini akhirnya saya buat penelitian saya buat penelitian saya melihat observasi di kelas karena saya itu sering kalau di kelas itu saya suruh bikin skrip kemudian main drama di kelas nah kemudian saya buat questionnaire pertanyaan kepada guru pada dosen dan siswa persepsi mereka terhadap English drama to improve nah akhirnya saya buat judul The Use of Drama to Develop English Speaking Autonomous Learning nah ini saya terbitkan bersama teman-teman dosen jadi kalau menulis itu juga kolaborasi tulisan itu diperbaiki bareng-bareng oke kemudian get together with other writers jadi memang ini eranya bukan era persaingan tapi era kolaborasi kolaborasi jadi jangan nulis itu sendiri tapi ngajak temannya mungkin temannya bisa memperbaiki metodenya mungkin bisa memperkaya referensinya mungkin bisa membuat model analisisnya mungkin teman itu bisa membantu bayari kalau ternyata publisnya di jurnal Trindex Copus bayarnya 300 dolar apa 500 dolar gitu jadi ya mestinya membantu nulis bukan hanya membantu bayar-bayar aja oke jadi ini contoh nah ini contoh kolaborasi video as educational multimedia to teach english speaking jadi ini ada tulisan Mbak Novia Fajar Masjidoh itu mahasiswa S1 kami yang sudah selesai satu skripsinya bagus ada seorang dosen Gunur Malia melihat ini bagus kalau dibawa ke prosiding internasional akhirnya minta izin pada Mbak Novia Mbak Novia tetap menjadi penulis 1 kita bawa ke conference internasional menuju prosiding internasional nah tulisannya Mbak Fajar Masjidoh yang skripsi 80 halaman itu dibuat tulisan yang hanya seingat saya itu 8 halaman 7 atau 8 halaman tapi referensinya kami perbaiki kami tambahi kita perbaiki kalimatnya dan masalah pendanaan untuk publis 1,5 juta itu Iran sesama dosen yang menjadi penulis 2,3,4 nah ini memang bagus jadi melibatkan mahasiswa dalam kepenulisan entah sebagai penulis 1, penulis 2, penulis 3, dan sebagainya nah kemudian kalau bidang Anda English Teaching ini inspirasinya seperti ini penelitian itu ada yang kuantitatif ada yang kualitatif ada yang field research ada yang R&D research and development jadi yang yang bagus memang R&D atau field research bukan studi pustaka nah sekarang itu banyak mahasiswa itu memiliki tentang film meneliti film meneliti film itu bukan karena film itu menarik tapi karena mudah kalau di sastra Inggris itu meneliti film dan film itu dilihat skripnya dilihat dari aspek-aspek tertentu itu kan mudah sekali karena mencari datanya itu sangat mudah bukan karena menarik tapi karena tersedia makanya sering tidak dianjurkan kalau meneliti yang terlalu mudah tadi ada lagi PTK atau Classroom Action Research oke nah kalau T.A. English Language Teaching itu Autonomous Learning Learning Management Classroom Management ICT Information and Communication Technology Translation Language Skill Learning Integrated Skill Learning Assessing Student Method Teaching jadi seperti itu kemudian Strategies of Language Teaching Authentic Material Project Based Learning Problem Based Learning Pair and Group Work penggunaan Android untuk Teaching Young Learners misalnya oke jadi ini banyak banget ya mungkin kita bisa nanya pada dosen-dosen kita tema-tema yang yang belum banyak di-explore itu apa nah berikut ini contoh tulisan-tulisan yang baik jadi ada misalnya academic reading ability is correlation to mastery of syntax and knowledge of text organization jadi variable-nya ada dua ya fokusnya pada academic reading ability tapi variable-nya mastery of syntax text dan knowledge of text organization kemudian effectiveness of peer feedback in teaching writing viewed from student NCLT ya ini ada skripsi ada tesis ya ada disertasi misalnya tulisan professor dia christina genre analisis of sales promotion letters and company profiles in industry body industry ada lagi teachers believe in their professional practice in literacy based teaching makna metafungsional teks ilmiah dalam bahasa Indonesia pada jurnal ilmiah analisis sistemik fungsional model pembelajaran bahasa inggris berbasis inquiry untuk sekolah menengah juruan oke jadi ini contoh-contoh kalau bidangnya pengajaran ya namanya diktoglos ya diktoglos itu kalau orang itu mengajar listening itu tapi juga digabungkan dengan writing ketika listening itu ada guru yang membacakan atau ada audio yang disetel siswa disuruh mencatat dan merangkum atau membuat tulisan ya dan lagi hubungan antara humor guru dengan pencapaian siswa dalam belajar asumsinya kalau mengajar itu lucu pencapaian pencapaian prestasinya bagus oke sekarang kita bicara tentang rumusan masalah ya jadi rumusan masalah itu menghubungkan dua unsur atau lebih dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan kemudian membimbing peneliti mengumpulkan data dan mengarahkan peneliti menyesun teori salah satu contohnya kalau membuat rumusan masalah ada berapa variabel di sini ada tiga jadi signifikansi dan perbedaan signifikan antara product theme based approaches pada writing skill dan Iranian EFL female learners menelah di jurnal itu sering terjadi menyebutnya Iranian EFL female learners tapi ternyata hanya satu tempat di Teheran tapi bilangnya Iranian seharusnya kan sampelnya dari beberapa kota yang mewakili tapi satu kota kecil satu kampus dibilangnya Iranian yang memang dari Iran tapi judulnya kadang terlalu bombastis oke nah ini contoh juga research question ya how does what are what are ways jadi memang pertanyaan dalam penelitian itu mesti bagaimana apa bagaimana kalau perlu mengapa gitu menjelaskan proses bukan hanya apanya saja tapi juga menjelaskan proses dan juga bagaimana oke nah ini contoh unik rumusan masalah ya pada tulisan Strauss and Corbin ya what happens when a patient complains of being in pain but nurse doesn't believe him or her ya ya ini mungkin perawatnya cewek kemudian yang dirawat cowok ya ini mungkin cowok yang jadi pasien itu adalah mantan pacarnya ya nah ketika dirawat komplain merasa kesakitan tapi perawatnya menganggap dia berpura-pura hanya cari perhatian nah itu kalau perawat menolak dia yang berpura-pura ya nah ini masuknya apa ini ya masuknya mungkin etika seorang paramedis kemudian SO apa ya masalah hukum ya masalah hukum masalah etika masalah kedokteran nah itu jadi satu rumusan tapi nanti banyak hal yang bisa masuk di situ ya masuk budaya misalnya masuk ilmu sosial nah itu itu dari satu rumusan itu sangat informatif ini hanya contoh aja rumusannya oke kemudian kalau di jurnal kita itu ya memilih jurnal dan proses submitnya gimana standar format dan kualitas artikel tercukupan data kecocokan dan kedalaman analisis bagaimana menulis dengan bahasa Inggris standar jurnal ini memang sering jadi masalah ya menulis dalam bahasa Inggris itu sering pakai google translate atau menggunakan logika kita sendiri membandingkan dengan itu kita mudah saja mengatakan compare with ya adanya seharusnya compare to bukan compare with menurut perasaan kita compare itu membandingkan with dengan itu kayaknya enak ya atau by this we can to know by this we can to know setelah can kok pakai to misalnya jadi jadi kayaknya berfikirnya pakai bahasa Indonesia kemudian menulis dalam bahasa Inggris itu sering salah oke kemudian bagaimana tingkat kesabaran menunggu hasil bagaimana ketabahan dalam merevisi artikel oke nah kemudian aspek yang menarik itu namanya novelty ya novelty atau aspek kebaruan ya what is novelty sebentar ya apa itu novelty novelty itu jadi novelty itu kebaruan bisa membuat sesuatu yang baru atau membuat modifikasi dari temuan-temuan sebelumnya ada seorang teman seorang sekarang sudah jadi dokter menurut disertasi tentang pola budaya ngerasani ngerasani itu ribah pola budaya ngerasani ribah pada wanita jawa di kabupaten klaten kabupaten klaten di jawa di desa dan di kota dan itu dia membuat rekaman rekaman orang sedang ngerasani direkam orang sedang gosipnya nah itu ternyata teori-teorinya itu teori gosip teori ngerasani itu enggak ada jadi belum ada jadi dia menulis sesuatu yang berubah di tulis ternyata orang ribah itu ada bukanya ada yang mancing-mancing ada yang membuka persoalan ada yang membahas ada yang menentang dari pembahasan itu nah kesimpulannya ada yang menerima ada yang menolak ada yang diambangkan jadi ternyata ngerasani itu pakai pola padahal orang ribah itu kan ya kayak enggak semaja tapi ternyata gapeter itu hanya bisa menjadi dokter karena membahas orang yang ribah itu polanya gimana nah kemudian menciptakan mengembangkan menambah yang sudah ada baik teori metode ya model analisis gitu nah ini agak susah bagi anak-anak S1 kalau di S1 itu lebih bagaimana anak S1 itu kalau S1 itu kan teorinya apa jadi persoalannya apa dilihat dengan teori tertentu ketika sudah sesuai oh sudah ya sudah selesai sudah skripsinya tapi kalau S2 ada beberapa pendapat dari pakar peneliti itu menyukai atau memilih yang mana alasannya apa kelebihan kekurangannya apa kalau S3 itu sudah membuat model analisis jadi gak sembarang karena jadi pakar oke novelty ya nah ini contoh bagaimana novelty EA EA itu error analysis ya jadi yang saya buat saya kota ini formerly there have been several studies employing EA in analyzing second language learner's error in writing carried out oleh Mungungu Herlinawati Wahyudi nah ini bagus sekali dilihat urutannya 2010 2011 2012 jadi kayak ada historinya ada genesisnya however none of the studies analyzed the learner errors according to surface data jadi sudah banyak penelitian yang sejenis tapi belum ada yang membahas ini maka disini disebutkan therefore this present study is conducted to unlock the area beyond the errors that learners made in their writing jadi bahasanya keren sekali to unlock the area beyond the errors ya jadi penelitiannya itu mencoba untuk mengungkap hal-hal yang memang belum diungkapkan oleh penulis sebelumnya oke jadi kalau kita menyiapkan manuskrip ya untuk dikirim maka kebaruannya apa originalitasnya apa baik gagasan data maupun hasilnya kemudian metodenya diskusi dan pembahasan dan kesimpulan harus sesuai keterbacaannya gimana dan tidak melanggar etika standar etika yaitu tidak bagian oke nah jadi ada penelitian kuantitatif kualitatif itu bisa mix method nanti ada temuan ada kebaruan nah itu jadinya scientific publication atau implementation oke nah kalau kita evaluasi artikel yaitu tujuan penelitian dulu dan simpulannya simpulannya sumbangan pada implikasi kemanfaatan metodenya hasilnya pembahasan baru abstrak jadi polanya berbeda dengan penelitian yang laporan penelitian biasanya kan mesti judul penelitian abstrak bab 1 pendahuluan bab 2 teori bab 3 bukan begitu jadi kalau di jurnal itu lebih ke tujuan penelitian simpulannya apa metodenya apa hasil pembahasan baru abstrak karena abstrak itu adalah rangkuman dari semua proses baru judulnya makanya di jurnal itu ketika penulis submit artikel itu kadang-kadang judul yang awal itu akan sangat berbeda dengan judul ketika diterbitkan karena sudah mendapatkan masukan dari banyak orang oke oke nah ini yang menarik lagi struktur membuat jurnal jadi kalau membuat jurnal itu ada title ada abstrak keyword atau kata kunci itu harus terutama yang judul abstrak kata kunci make them easy for indexing and searching itu harus informatif atraktif dan efektif jadi kayak kalau itu iklan itu adalah promosinya kemudian ada main text itu imrat imrat itu introduction method result and discussion nah kalau studi-studi agama itu gak pakai imrat tapi kalau ilmu sosial yang lain itu sering pakai dan halaman persembahan reference itu referensi dan supplementary material itu datanya apa oke nah proporsi artikel ilmiah dengan pula imrat itu itu ada pendahuluan metode hasil pembahasan kesimpulan kalau pendahuluan itu hanya 10% tapi ini sangat gawat jadi kalau pendahuluan itu akan kelihatan disitu apa sih yang ditawarkan di pendahuluan itu apa bedanya dengan tulisan-tulisan sebelumnya nah hasil dan pembahasan itu 35-35% oke kemudian judul judul itu judul itu harus menarik perhatian dan judul itu reflect the content of the manuscript harus spesifik harus khusus dan menggambarkan isi harus informatif simple dan konses misalnya using drama activities and techniques to foster teaching English as foreign language a theoretical perspective nah itu seperti itu jadi ada kata foster foster itu untuk mendukung atau menguatkan oke judul ada lagi judul disertasi drama history and autonomy examination of teacher intervention and student autonomy into drama context jadi ini tidak boleh tidak usah ditulis drama context itu dramanya apa tidak nah biasanya judul skripsi itu kan mesti panjang-panjang nama daerahnya ditulis kalau kelas itu kelas berapa angkatan berapa nama sekolahnya itu judulnya jadi panjang sekali ada lagi starting rules learner's autonomy in drama in BPD starting rules itu memerankan peran nah ini yang lebih menarik lagi dari jurnal ekonomi terkipit di Elsevier saya di direct judulnya how islamic is islamic banking how islamic is islamic banking jadi seberapa islamic kah bank islami kan namanya islamic bank kok masih ditanya how islamic itu itu isinya apa itu kan menarik oke nah kemudian abstrak itu adalah iklan bagi artikel harus harus menarik mudah dipahami tanpa membaca seluruh artikelnya dan abstrak itu menceritakan calon-calon pembaca yang full text apa yang dikerjakan apa yang kita kerjakan dan temuannya dan harus akurat jadi abstrak itu misalnya kalau di jurnal saya maksimal 250 kata nanti kalau 251 kata saya tegur saya suruh ngurangi ada teman saya mengirim jurnal seorang doktor mengirim jurnal internasional maksimal 300 kata dia tulis 303 kata di reject ditolak jadi lebih 3 kata itu jadi masalah kalau kita kan tidak apa-apa ini abstrak semacam ini harus akurat abstrak yang jelas akan menjadi pengaruh yang kuat apakah tulisan itu akan dipertimbangkan atau tidak oke nah ini ada cerita tentang Profesor Almakin jadi ada cerita tentang Orion dan Cedalion ada cerita tentang Orion dan Cedalion ada yang tahu dari Bapak-Ibu disini Orion sama Cedalion itu apa halo gak tahu Pak ya oke saya ini karena kameranya pada dimatikan ini saya kayak diintip para pengintip-pengintip ya mungkin sinyalnya ya atau ya oke saya lanjut lagi tentang Orion dan Cedalion nah ini Orion itu adalah raksasa ya Cedalion itu adalah makhluk yang badannya kecil dan lemah ya jadi kalau Orion itu ketemu Cedalion ya kalau Orion itu tidak hati-hati si Cedalion itu diinjak nanti bisa pingsan atau mati diinjak oleh raksasa nah satu waktu Cedalion dibanggul oleh Orion yang buta jadi raksasa buta dan orang atau apalah yang badannya sangat kecil ya nah satu waktu Cedalion dipanggul oleh Orion yang buta dan posisi dipanggulnya itu membuat posisi Cedalion menjadi tinggi Cedalion berfungsi menjadi mata bagi Orion sehingga meskipun Cedalion kecil tapi dia punya wawasan yang luas berkat dipanggul oleh raksasa Orion yang buta ya gitu jadi ini hanya metafor aja menggambarkan menggambarkan bahwa kaitan antara penulis dan referensi kalau kita buka Google itu kan ada in the shoulder of a giant berada di bahu seorang raksasa jadi maunya Google itu sebagai Orion sedangkan kita para netizen para penulis adalah Cedalion kita ini lemah tidak mampu tidak tapi dengan adanya adanya referensi yang banyak semakin banyak referensinya semakin luas wawasan kita ya kemudian Prof. Al-Makin menyampaikan jika ingin mendapatkan baju tidak usah bikin baju jika ingin mendapatkan sepatu tidak usah bikin pabrik sepatu jika ingin menjelaskan tentang pemikiran hamka tidak perlu bikin teori sendiri sudah pakar aturah di setiap bidang ilman sudah ada ahlinya misalnya hamka guru sehat pemutu alih habemas dan sebagainya ya jadi kalau kita dalam bidang ilmu apapun kita harus tahu siapakah tokoh-tokoh utamanya bahkan sejarah pemikirannya itu seperti apa ya itu dari awal sampai sekarang nah kemudian dimanakah state of the art kita dimanakah posisi kita kalau kita membuat teori itu itu kita ini posisinya dimana nah itu memang kalau gak baca ya nah sekarang akses-akses pengetahuan itu sangat luas ya akademia.edu researchgate.net ada doac.org ada paperity.org ya kadang ada yang skyhub itu ya skyhub tapi itu katanya black open access nah ini ada yang white open access itu paperity.org atau doac ya oke nah jadi dari situlah kita bisa mengembangkan tulisan-tulisan ya ini tadi yang saya baca ada ada google ada morarek or it google scholar skopus doac portal garuda akademia.edu wordcat ebsco dan sebagainya ya kalau zaman dulu saya waktu S1 mencari artikel mencari buku harus ke Surabaya harus ke Jogja ya ada teman yang harus ke Perbus Nasional di Jakarta ya kalau sekarang itu tinggal duduk aja di rumah mau mengunduh ratusan e-book bisa ya jadi gak usah kemana-mana nah cuman kelemahannya adalah keinginan untuk kopas itu ya sukanya kopi pasti sehingga dari segi turnitin atau identikit bisa dicek pelagia risumnya oke jadi tadi sudah saya sampaikan urutan dalam menurut artikel ini yaitu kalau dokumen penelitian laporan penelitian itu judul pendahuluan dan pesan teori metode hasil kesimpulan datar persaka kalau di jurnal itu kebalikannya metode dulu hasil dan bahasan kesimpulan baru introduction jadi bicara metode dulu hasil pembahasan kesimpulan baru ke introduction jadi introduction itu semacam apa ya diformulasikan lagi what is the difference between our research and the previous one ini kalau mahasiswa biasanya mesti bingung apa sih bedanya skripsi kamu dengan skripsi sebelumnya biasanya jawabannya skripsi saya berbeda dengan yang lain karena objeknya berbeda itu itu ya kalau teorinya masih sama itu ya nggak bisa sebetulnya ya kalau digitukan nggak lulus-lulus anak satu ya jadi maksudnya mestinya mahasiswa itu diajari untuk mencari celah penelitian menemukan kebaruan kemudian mencari kontribusi teori dan sebagainya ya oke kemudian baru reference abstract title nah kemudian kita bicara tentang introduction introduction itu clearly state the reason for conducting research ya jadi alasan alasan dalam membuat research itu harus jelas ya kemudian summarize relevant primer update literature to provide state of the art jadi literatur itu harus yang update yang primer yang berhubungan saya pernah ada artikel itu sifatnya parade prevenci di introduction itu ada sekitar 30 preference kutipannya itu misalnya kalau dalam studi bahasa itu misalnya Crasson 2012 Douglas misalnya 2010 nanti ada Nunan 2005 jadi isinya nama-nama banyak sampai 30 nama tapi ketika dicari di dicari di referensi di bawah itu gak ada dan itu parade aja parade tulisan jadi ada juga yang gak nyambung ya nah termasuk yang primer itu maksudnya kalau misalnya ada John Searle itu cited by misalnya Sudarni atau Wati atau Agus siapalah saya culiga ini mesti skripsi nih itu namanya bukan referensi primer buku ditulis skripsi skripsinya dikutip oleh mahasiswa ini kan repot jangan-jangan tidak baca sumber aslinya yang primer itu jadi nanti kalau ada salah terjemahan salah penaksiran kan bisa fakta oke state how you work diverse from babi jadi harus ada perbedaan kemudian findingnya apa tantangannya apa kontribusi ilmuanya apa oke nah kemudian ada beberapa kelemahan banyak banget yang ada disini tapi yang bisa saya sampaikan kurangnya menulis kalimat secara menarik ringkas dan jelas dengan kalimat laras ini kurang memamparkan masalah penelitian atau research gap secara jelas kurang memanfaatkan rujukan primer dan terkini untuk menggambarkan posisi keilmuan terkini atau state of the art dalam kajian pustaka sering memuat kajian pustakawan bukan kajian pustaka bahkan beberapa kalimat kehilangan rujukan jadi kajian pustaka itu ya benar-benar mengolah persoalan menuju tantangan yang sebenarnya bukan ya pokoknya kayak orang bikin clipping semua masuk dan sebagainya kurang menggambarkan kekuatan dan kelemahan pencapaian dari riset-riset sebelumnya dan tidak memakai sistem acuan yang bagus tidak menggunakan referencing manager software seperti Mendeley Zutero oke kemudian ini contoh citasi yang tidak diterima atau tidak tepat ya misalnya ini saya ambil dari contohnya saya ambil dari powerpoint Bapak Dr. Jakas Riana ya jadi Bapak Dr. Jakas Riana dari UI itu kurang menyampaikan seperti ini ini artikel ini dalam bidang ilmu ekonomi ya jadi misalnya Baltaki 2005 mengatakan among other things are as follows itu mesti pakai google translate kalau katasanya among other things are as follows ya ada 7 ya ini ada berapa 7 itu berapa 7 hal ya 7 hal dalam panel method 7 manfaat nah ini nggak bisa seperti ini jadi yang diambil itu hanya 1-2 poin ya 1-2 poin tidak semuanya itu 1-2 poin aja ya 1-2 poin ya itu yang diambil bukan semua dimasukkan saya ada mahasiswa itu dulu cerita di facebooknya namanya curhat colongan ya Alhamdulillah saya dipinjami buku Pak Faisal skripsi saya menjadi tebal bertambah tebalnya 30 halaman nah ini ini saya appreciate menghargai usahanya ngetik sampai 30 halaman tapi kan apakah memang 30 halaman itu diperlukan semua kan gitu kok kok skripsi itu tebal-tebal isinya gimana ya oke jadi bukan diserta jurnal ilmiah itu bukan klip ya nah kemudian how to cite ya itu seperti ini setiap ada statement yang memang bukan tulisan kita misalnya perkataan Harmer ya 2012 mengatakan bahwa writing is surely able to help students in joining all the knowledge of language that they have been acquired Harmer mengatakan bahwa mengarang itu adalah akan membantu siswa untuk mengumpulkan semangkutan bahasa yang dia punya ya itu seperti itu Harmer 2012 nah ini karena memakai EPA ya kalau pakai IEEE beda lagi jadi sistem citasi itu beda-beda Highland Highland Cahyono Widiyadi jadi sifatnya kita mengutip ideas-nya ya ideas-nya kemudian kemudian ada nama dan tahu ya ada lagi krasen cited in light brown and sepada ini sama-sama memang tulisan yang penting gitu tulisan orang luar dan sama-sama penting sehingga kata cited in itu boleh ya tapi kalau nanti skripsi misalnya krasen cited by siapa dalam skripsi karena skripsi itu dianggap unpublished work jadi bukan karya yang ada sebenarnya waktu bimbingannya juga lama mungkin pembimbingnya adalah orang-orang berbobol tapi tetap dianggap unpublished work sebelum dia masuk jurnal ilmiah atau proceeding oke ini contoh abstrak yang pernah saya tulis the use of conceptual metaphor in Gullagong's novel bila waktu bicara penulis juga model bahasa inggris di pes tamir lelis lah kemudian ini tulisan saya tentang di prositing yang terbit lelis the presentation of power in the text news on the Meliana case Norman Fairclough critical discourse analisis kemudian ini saya melihat kasus yang kasus beberapa waktu tahun sebetulnya seorang wanita beragama buddha yang terganggu dengan suara adhan akhirnya di penjara 18 nah ini duduk persoalannya itu gimana sebetulnya jadi itu sebetulnya bukan hanya masalah agama tapi masalah sosial ekonomi yang sangat rumit sebetulnya dan kita tidak bisa mengatakan satu yang lain mana yang benar mana yang salah itu ada dimensi persoalan jadi ini sangat menarik kalau melihat persoalan dan kita teliti oke nah ini contoh contoh tulisan bagian dari introduction selama beberapa tahun penghargaan dan kesadaran mengenai pentingnya kemandirian pelajar secara individu dan grup itu penting baik prosesnya di dalam maupun di luar kelas nevertheless walau bagaimanapun in real teaching and learning process it is not always visible to encourage and develop learning dealing with this school sudah banyak penghargaan dan pemikiran tentang kemandirian siswa secara individu maupun kelompok di dalam maupun di luar kelas tapi pada kenyataannya belum ada yang betul-betul bisa menjelaskan bagaimana cara mengembangkan mendorong mereka untuk memerankan peran sebagai pembelajar mandiri dan bagaimana meyakinkan mereka bisa melaksanakan belajar mandiri jadi secara pedagogis atau pendidikan ini kan satu hal yang menarik itu karena biasanya orang kalau belajar ditunggui guru mungkin gak enak ditunggui dosen gak enak misalnya orang disuruh langsung tampil di kelas itu kan susah maka kalau ada latihan-latihan dulu bersama dengan peer groupnya jadi namanya drama itu kan mereka harus membuat storyline membuat script harus berlatih bicara di jupan kaca di kamarnya atau latihan bersama temennya dengan suasana ketawa-ketawa nanti diperagakan di kelas dibuat video youtube itu menarik sekali jadi mereka sekarang itu sumber-sumber kayak youtube untuk eksersis dalam speaking english itu kan banyak banget how to pronounce how to spell how to speak in a good way itu kan banyak banget jadi guru sekarang atau dosen itu hanya fasilitator kalau mau belajar sendiri fasilitasnya itu banyak cuman ya perlu arahan how to encourage to develop nah ini contoh bagian introduction oke nah ini ya ini contoh yang menurut saya kurang baik ini contoh pekerjaan mahasiswa language is an instrument communication in every people ini kan bingung juga mesti maksudnya bilang bahwa bahasa adalah alat komunikasi pada setiap orang tapi kalimat instrument communication kan mestinya a means of communication bukan instrument communication kemudian in Indonesia bahasa be integrationist of nation nah ini kata integrationist itu dicari di kamu susah itu apa maksudnya nah ternyata maunya bicara bahwa bahasa Indonesia adalah lingua franca yang menyatukan bangsa-bangsa di Indonesia maksudnya kan in Indonesia bahasa Indonesia is the lingua franca of nation bukan integrationist nah biasanya kalau mengarang itu menggunakan bahasa Indonesia kemudian ya diketik kemudian dipindah ke google translate jadi seperti itu ya seperti itu jadi kadang misleading banget ya misleading nanti nulis Steve Job ya jadi Steve pekerjaan nanti Bill Gates nanti jadi Bill Pintu Gerbang ya buji kurnia jadi gif kurnia buji gif kurnia gif nah jadi google translate tidak bisa berpikir seperti manusia jadi kadang-kadang salah nah cuman google translate itu gak disarankan oleh dosen tapi disukai oleh mahasiswa oke nah penggunaan grammarly sangat penting ya jadi grammarly itu akan membuat apa ya ini misalnya disebutkan monotonous passage ya jadi paragraf tadi itu dianggap monotonous dan yang salah sampai di garis-garis ya silahkan menggunakan aplikasi namanya grammarly aplikasi yang gratis untuk cek kesalahan-kesalahan dalam grammar ya gitu jadi kalau bahasa inggris itu penggunaan grammarly sangat penting oke ini contoh research method ya this paper is qualitative research blablabla jadi apakah kualitatif apakah quantitative apakah mixed method itu ditampilkan ya nah ini misalnya this study use mixed method involving both quantitative and qualitative research design nah gitu jadi disebutkan itu metodenya apa dan ini contoh discussion contoh discussion contoh reference nah ini situs-situs yang bisa dipelajari ya ada sderet.com grammarly.com mendeley disurus akademia nah ini ya oke saya kira materi saya sampai pada poin itu ya kadangkali saya senang diskusi ya sama diskusi barangkali ada pertanyaan dari Anda ya silahkan kalau ada pertanyaan oke baik teman-teman sekalian mungkin ada pertanyaan atau yang belum dipahami silahkan pertanyaan halo bisa saya pak ya silahkan izinannya pak terkait dengan gap of knowledge mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi apa sih bedanya state of the art sama gap knowledge tadi ya oke ini memang gak ada wajahnya oke jadi memang rahasia ya oke jadi ada namanya state of the art gap of knowledge gap gap of research gitu jadi yang pertama-tama itu kita melihat posisi teori yang kita gunakan itu ya jadi pastikan bahwa mbaknya tadi bidangnya apa ya bahasa inggris ya ini bukan pak eh bukan bidangnya apa matematika saya pak matematika ya penyedikannya ya gitu kemarin itu coba kemarin ada ada yang apa itu ada namanya etno matematik sebulan saya ada teman di jurnal namanya hipotenusa itu hipotenusa itu jadi matematikanya matematika ini ya pendidikan pak pendidikan ya gitu ya coba saya share screen dulu ya saya share screen nah seperti ini ya ini kan saya carikan kata kuncinya skripsi etno matematik itu ya skripsi etno matematik nah kayak gini itu kira-kira sudah jenuh atau belum ya jadi studi etno matematik ya studi etno matematik analisis kemampuan koneksi matematika berbasis apa implementasi pembangun berbasis jadi studi etno matematik itu sudah banyak ya nah cuman kita harus bisa melihat dari segi teorinya ya jadi misalnya Indonesia Matematik kalau kita di jurnal itu kan kita mudah mencari abstrak Indonesian Mathematik Journal wih sudah ada jurnalnya ya jurnal khusus etno matematik Sundanis etno matematik oke ternyata banyak banget ya kira-kira itu masih jarang ya jadi kalau kita bicara hanya matematika itu kan sesuatu sesuatu yang sesuatu yang sangat general nanti kalau misalnya studi etno matematik itu itu siapa pencetusnya dari awal karena itu kan ilmu multidisipliner ya etno itu budaya matematik itu ya matematika jadi etno etno matematik dalam pembelajaran matematika itu itu harus dipelajari teori itu dari awal itu siapa yang memukakan ya kemudian riset-riset yang terbaru siapa pakar-pakar yang terbaru yang memukakan hal itu baik dalam maupun luar negeri ya nah kalau Anda memilih teori yang terbaru itulah state of the art nya state of the art itu berarti posisi Anda itu ya misalnya saya kalau sekarang disertasi itu ada pilihan ada teori Van Lewin ada Van Dyck ada Norman Verklav ya nah teori Norman Verklav itu dianggap tidak sesuai untuk membahas topik yang saya telitinya disuruh menggabungkan antara Van Lewin dan Van Dyck ya itu orang Belanda semua jadi menggabungkan dua teori itu dan mempertajam analisisnya nah jadi posisi saya adalah saya mencoba mengembang menggabungkan dua teori yang irik membuat model analisis baru jadi state of the art itu posisi kita dari keilmuan itu dimana itu nah di posisi kita itu dimana nah kemudian kalau state of the art itu itu kaitannya dengan objek penelitian kita itu kalau penelitian itu ada A ada B ada C D dan kita di E posisinya sudah ada empat peneliti sebelumnya sudah ada empat skripsi tesis atau disertasi ada satu dua tiga empat lima nah kita harus meneliti yang jarang di yang belum diteliti orang lain itu namanya research gap misalnya kalau di dunia penerjemahan dalam ilmu bahasa itu ada namanya perilmu penerjemahan biasanya orang fokus selalu di produknya produk terjemahan tapi jarang orang yang meneliti prosesnya misalnya nah jadi peneliti A B C D meneliti yang sudah sudah apa ya gak biasa diteliti oleh orang lain nah biasanya dosen-dosen akan bisa memberi saran ya seperti tadi yang saya katakan ada teman membahas tentang ribah ya ribah wanita Jawa di desa dan di kota di satu kabupaten nah itu kalau gossiping itu banyak sekali gossiping dilihat dari budaya dilihat dari psikologi itu banyak kalau dari segi bahasa belum ada ya itu ya mbak mungkin karena saya bukan bidang matematika ya jadi mungkin perlu dipindahkan itu kalau state of the art lebih ke ke dua apa itu lebih ke teori teori lebih ke kebaruan ya rumpang kebaruan objek objek nanti kalau sudah ketemu research gapnya nanti nanti mesti ada kalau celah penelitian jadi ya memang skripsi tesis itu namanya orang hidup sudah banyak masalah mencari masalah biasanya kalau biasanya kalau kalau ujian itu apa masalah penelitian masalah enggak masalah kok ditanya kalau di bahasa inggris itu kadang lucu ada pernah ada penelitian itu begini analisis korelasi antara kemampuan kemampuan menguasai simple present dengan kemampuan membuat kalimat simple present itu ada research gapnya enggak jadi korelasi antara penguasaan siswa terhadap simple present atau simple past pokoknya tesis itu loh tesis dalam bahasa inggris dengan kemampuan mengerjakan soal simple present atau simple past ya jelas enggak usah diteliti itu jelas kan kalau menguasai ya bisa kalau enggak menguasai enggak bisa itu kadang apa ya itu kan enggak ada research gapnya jadi enggak ada enggak ada apa ya jadi termasuk juga biasanya hanya masalah prosentase prosentase jadi misalnya persepsi siswa sekian persen setuju sekian persen enggak itu kan biasanya cuman persen-persen itu ngapain nah dibalik persen-persen itu apa itu baru yang namanya untuk menemukan dibalik itu mungkin perlu interview perlu metode penelitian yang lebih tepat ini kalau masa pandemi ini mesti pakai google form questionnaire sudah selesai persepsi siswa terhadap monorok padahal mestinya akan dieksplore kenapa begitu mungkin ada wawancara lewat video lewat lewat telepon atau bagaimana oke demikian pertanyaannya ada mas alat ma'ruf bertanya result and diskusi di beberapa channel itu dibisa atau digabung langsung terkadang saya menemukan digabung result and diskusi itu lalu ada banyak terima kasih ya oke jadi mas mamat anas kalau result and diskusi itu kalau biasanya kalau diskripsi apakah mesti dibisah ya ada result sendiri ada diskusi kalau result itu hasil dari pengamatan kemudian data itu bukan data mentah lagi sudah diolah sudah dibuat tabel ya dua tabel dikumpulkan jadi biasanya pengamatan itu misalnya ada dua tiga variable itu masing-masing dibuat ada tabel-tabelnya nah nanti di data presentation itu didisplaykan semua hasilnya jadi hasil hasil penelitiannya apa dari data mentah diolah menjadi data yang sudah jadi sudah terkumpul ya nah nanti mesti ada discussionnya discussion itu adalah pembahasan data itu dilihat dari teorinya tapi kalau di jurnal itu maunya simple ya jurnal itu mesti result and discussion finding and discussion biasanya pengelola jurnal itu mintanya itu dibuat seragam kalau di jurnal saya mesti alimatnya results and discussion bukan finding and discussion itu sama aja sih jadi result and discussion itu di apa ya sifatnya di ada yang dipisah ada yang dijadikan satu ada yang di break down itu monggo silahkan terutama kalau PTK ya penelitian tindakan tindakan kelas dibuat skripsi itu susah itu karena banyak subnya banyak subnya cycle one cycle two ada siklus siklus itu dan masih dipecah lagi proses prosesnya nah itu nah biasanya kalau di jurnal itu ada yang tidak menyukai balet dan numbering terlalu banyak nomor itu gak disukai jadi silahkan kalau di jurnal itu lihat template-nya coba saya tunjukkan di ini contoh yang tadi yang saya buka jurnal ethnomathematics tadi ini jurnal ethnomathematics ini jurnalnya sangat khusus volume satu nomor satu Maret baru terbit Maret kemarin nah ini kan ada namanya namanya author guideline bisa dibuka author guideline ini ini namanya author guideline nah ini ada template-nya template-nya bisa kita klik biasanya disimpan di google drive jadi ada dua pertama melihat author guideline itu petunjuk yang dibuat oleh penulis nah kemudian kalau template itu melihat contoh contoh apa ya jadi ini silahkan kalau tertarik dengan jurnal ini itu diunduh kemudian sudah dipindah aja karena ukuran margin-marginnya sudah disiapkan ya ini bagus ya modelnya ya jadi ini mesti ada abstrak pakai sisi by sa pendahuluan metode nah kemudian hasil dan pembahasan jadi ini dijadikan satu ya karena jurnal itu hanya 15 halaman kadang 17 17 sampai 18 halaman kalau hasil dan dan pembahasan dipisah itu nanti terlalu apa ya repot nah ini contoh oke jadi ini ini namanya template ya ibaratnya kitab suci itu harus ditaati kalau gak ditaati nanti editornya gak mau menindaklanjuti nah ini contoh kan ini sudah sebutkan result and discussion ya oke begitu ada pertanyaan lain silahkan mungkin yang lain ada pertanyaan dari saya dari saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada abang moderator dan bapak pemateri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya disini pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana cara membedakan bahasa karya ilmiah dan karya non ilmiah itu pertanyaan saya yang pertama disini pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana kita bandingkan sebuah artikel dari koran dan sebuah artikel dari jurnal ilmiah apa yang dapat kita pelajari dan kita bandingkan itu saja pertanyaan dari saya saya kembalikan ya oke bisa langsung dia jawab ya siap jadi yang pertama yang pertama tadi kok lupa saya apa mas tadi mas yang pertama tadi bagaimana cara membedakan bahasa karya ilmiah dan karya non ilmiah ya oke jadi salah satu ciri bahasa yang ilmiah dan tidak ilmiah jadi kalau bahasa yang ilmiah itu kan yang pertama itu bersifat empiris ya buat empiris itu jadi misalnya kalau orang mengatakan merokok itu berbahaya membahayakan kesehatan membahayakan kantong dan dompet misalnya jadi merokok itu berbahaya itu kan harus ada fakta-faktanya ya jadi harus ada fakta harus ada hasil riset jadi kalau mengatakan merokok itu berbahaya harus ada bukti-bukti empirisnya dari pusat-pusat studi gitu ya bukan kata mbah-mbahnya itu atau kata mbah atau kata adik saya kata adik saya berbahaya loh merokok itu jadi siapa yang bicara ini pakar atau bukan pusat studi jadi satu statement itu harus ada bukti empirisnya jadi harus ada hasil-hasil riset itu kita kalau di TV itu sering itu ya 9 dari 10 wanita di Indonesia itu riset apaan ya 9 dari 10 wanita di Indonesia menggunakan whitening itu riset dari mana jangan-jangan salesnya semua diwawancarai salesnya itu salesnya 9 yang 1 orang yang bukan sales jadi jadi yang pertama sifatnya empiris ada data-datanya yang kedua lebih mengedepankan dari segi tata tulisnya itu mengedepankan objeknya ya jadi misalnya kondisi perekonomian di Indonesia sekarang dalam kondisi stagnan misalnya jadi bukan saya mengatakan saya berpendapat saya jadi bukan bukan penulisnya gitu loh biasanya kan the researcher set itu makanya kalau bahasa-bahasa tulis itu kalau di jurnal itu mengedepankan kalimat pasif ya banyak pasifnya jadi dilihat dari segi formatnya gitu jadi bukan apa ya bukan bukan ngelantur bukan sana kemari tapi yang di jadi bersifat empiris yang kedua itu dari segi tata bahasanya memang kelihatan gitu ya itu jadi dan dan itu ini apa setiap urean-urean itu mesti ada bukti-bukti ilmiah jadi misalnya ya sering mahasiswa itu kalau di tempat saya bahasa Inggris itu misalnya bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang nomor satu di dunia ya itu habis itu tidak ada keterangan ini ngomong seperti ini itu dari mana ya memang bahasa Inggris itu dimana-mana terkenal kayaknya kayaknya nomor satu tapi tau nomor satunya dari mana itu kan harus ada data misalnya ada data gitu ya nah kemudian yang kedua berita-berita di koran dan dari jurnal itu nanti bisa kita lihat ya jadi kalau saya pribadi misalnya ya ada saya kebetulan sedang meneliti tentang perpindahan ibu kota kontroversi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu itu saya di introduction saya menampilkan di presentasi saya di proposal itu baru proposal ini itu saya tampilkan kutipan-kutipan dari koran dari koran online Kompas mengatakan bahwa jadi misalnya Waalaikumsalam ya ya jadi berita-berita di koran sekarang itu online sifatnya itu bisa dikutip jadi dilansir oleh koran kompas misalnya bahwa mayoritas orang Indonesia tidak setuju dengan pembinaan ibu kota tapi tidak setuju itu 47% yang setuju itu 40% jadi sebenarnya itu tipis-tipis nah itu itu berita-berita online itu bisa ditampilkan ya bisa bisa dijadikan sebagai penguat itu nah sedangkan dari jurnal jurnal itu mesti ada tulisan jangnya nama koma tahun ya jadi ada nama koma tahun tapi kalau dari jurnal dari dari apa ya dari koran itu mesti ini apa kutipannya itu berbeda ada misalnya kompas.com detik.com jadi kelihatan nah seperti kompas itu punya balitbang punya riset senternya juga jadi kita tidak bisa menganggap bahwa berita-berita di koran itu itu tidak dengan jurnal itu ya artinya jurnal itu tingkat kebenarannya misalnya 100% kemudian koran itu 0 itu enggak jadi sama-sama sifatnya mendukung ya jadi berita-berita di media koran itu bisa digunakan untuk untuk menguatkan terutama current trends berita-berita terbaru ya demikian bisa dipahami ya makasih pak ya ini ada yang nanya lagi nanya ini tugas moderator membacakannya oke moderatornya jibo ya oke saya bacakan aja disini dari Arief Pontianak Numbang bertanya saya telah submit artikel pada salah satu jurnal terindeks Sinta 2 setelah lebih dari satu bulan saya tanyakan progress biaya ini namun belum ditanggapi hingga hari ini sudah submit hingga sekarang telah hampir dua bulan status di web adalah awaiting assignment apa saran dari Pak Faisal ya oke jadi memang proses di jurnal Sinta 2 itu memakan waktu paling cepat 4 bulan 4 bulan sampai 6 bulan tapi memang tidak bisa berlama-lama itu berlama-lama itu jadi mestinya kalau sudah satu bulan itu ada jawaban ya oke jadi saya tunjukkan aja coba contoh ya contoh contoh kalau di jurnal saya di register jurnal ya ya jadi kalau orang melola jurnal itu mesti yang ditengok ini ya ditengok ini jadi ini saya klik user home misalnya user home user home user home kemudian saya lihat nah ini saya kan jurnal manager juga editornya saya lihat disini ada 6 in review ya biasanya kalau kalau unassigned disini itu nanti ditugaskan ya jadi punya saya soalnya segera saya program ya jadi jadi mungkin itu menunggu ya menunggu jadi ini ada 6 in review ini saya tidak bisa masuk karena jurnal orang yang satunya tadi jadi ini namanya in review ya jadi in review nah ini nanti akan dilihat ya kalau ini memang sudah saya tunjuk siapa editor siapa editor dan reviewernya ya nah jadi silahkan ditunggu aja ya ditunggu nah kalau bisa memang bisa kontak email dan juga WA ya kontak WA itu sangat penting ya karena email itu ya bisa ditanggapi bisa enggak karena ya ya kalau pengajuan itu ya selalu cek email urusannya gitu ya kayak enggak ada urusan yang lain ya oke jadi mestinya ada gini loh mas ada chat via WA jadi kalau ini di klik ya nanti kita bisa mengirim pesan masuk di WA kita ya jadi ada chat via WA sehingga langsung masuk gitu ya oke jadi kalau ANU itu ditunggu aja WA moderation berarti jurnal itu belum di screening ya nah screening itu apakah ditolak apakah di reject ya jadi screening itu ada dua pertama itu initial review ketika artikel itu masuk unassigned misalnya ada lima artikel itu mana yang terus mana yang ditolak ya penolakan lebih awal itu lebih baik kan ada ya daripada maju terus misalnya prosesnya 4 bulan terus di reject itu kan kasihan ya biasanya Anda itu mungkin karena untuk syarat lulus misalnya ada teman saya di S3 itu mengirim ke Pertanika di Malaysia itu jurnal internasional mengirim selama 6 bulan itu tidak ada jawaban akhirnya ada email jawaban email katanya suruh resapi resapi itu berarti salahnya apa tidak disebut tapi disuruh memperbaiki lagi telah diperbaiki dikirim lagi 6 bulan di reject ditolak lah itu menghabiskan waktu 12 bulan jadi 1 tahun untuk di reject nah ini kan karena mereka jurnal internasional yang masuk ratusan artikel mungkin ribuan artikel sikapnya seperti itu tapi kalau jurnal di Indonesia rata-rata belum seperti itu artinya biasanya mestinya 1 bulan atau 2 bulan sudah ada respon apakah ini prosesnya dilanjutkan jadi mungkin silahkan tanya ke tanya ke ini ya tanya ke di kontaknya ya biasanya kalau kita di jurnal kan ada kontaknya itu nanti dicari ya misalnya di jurnal saya itu ada kontaknya ya bisa klik chat via WA bisa kontak di sini ini kan ada prinsipal kontaknya ada ada nomor nomor teleponnya ya telepon ini sengaja saya pasang nomor telepon nomor telepon kantor ya biar yang kalau ada sales sales apa itu asuransi jiwa nah kalau support kontak ada di sini ini nomor saya jadi pokoknya ada nomor WA yang bisa dihukum ya oke gitu Mas Arief jadi silahkan bersabar ya jangan melakukan double submission jangan dikirim ke tempat lain yang biasanya kalau gak sabar itu dikirim ke tempat lain hanya terbit di dua tempat itu nanti jadi masalah ya jadi akan menjadi apa ya dua jurnal itu akan siapa yang duluan siapa yang harus ditarik nah itu nanti gak enak ya oke begitu Mas Moderator mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya atau yang masih belum dipahami Pak Moderator saya boleh bertanya lagi mungkin masih ada yang lain dulu kalau gak ada ya silahkan oke terima kasih yang diberikan kesempatan kedua kepada saya disini tadi kan Bapak menjelaskan tentang cara dan struktur penulisan jurnal disini yang saya masih bingung dan keliru disini pertanyaan saya adalah seandainya kita menulis artikel ilmiah apalagi di jurnal nasional maupun internasional apakah itu masih bersubtansi menjadi permasalahan pelik bagi sebagai apa nama sebagai apa akademis ataukah bagaimana menurut pendapat Bapak maksudnya kontennya dianggap ilmiah atau tidak atau status penulisnya penulisnya itu akademisi atau bukan atau bagaimana iya iya Pak iya Pak iya ini memang biasanya kalau kita di di Google Scholar itu kan kita menampilkan siapa kita ya kan jadi tak kasih contoh coba ya jadi kalau kita di jurnal itu kan misalnya misalnya ini coba kita masuk di home aja nah ini kan ada artikel-artikel yang masuk ya setiap artikel kan harus menunjukkan siapa orangnya siapa jadi ini ada Pak Agus Rianto ya misalnya ini dari Burneo dari Kalimantan ya yang Ibu Lisiani itu dari UKSW dari Salatiga nah nanti setiap orang itu kan ada afiliasinya ada ada apa itu tempat bekerjanya gitu jadi tempat bekerja itu bisa kampus bisa misalnya sekolah tempat mengajar bisa juga misalnya LSM atau semacam apa ya balai penelitian balai bahasa gitu ya ini sinyal saya agak error ya gak susah nah ini contoh Pak Gus Rianto nah ini kan ada piliasnya disini disini jadi beliau adalah English Education Department dari Universitas Burneo Tarakan dari Tarakan ini ada kemudian ada ini PhD dari Malaysia segala macam ada biografinya gitu ya jadi agak intinya akademisi akademisi tapi asal tempat bekerjanya itu apakah itu dari kampus apakah dari LSM apakah dari publisher apakah dari balai penelitian itu silahkan jadi artinya kalau di jurnal itu memang memang scholar ya scholar atau ilmuwan gitu loh ya nah kalau di Cina itu ada dua pilihan pertama dosen dosen dengan kepangkatan kemudian juga ada peneliti dari LIPI tapi itu kalau kalau di situ Sinta kalau untuk mahasiswa ya membawa nama kampus yang masing-masing ya kemudian dari segi konten sebetulnya di Indonesia ini banyak apa ya tulisan-tulisan yang bagus kok ya kalau saya dapat tulisan dari Afrika dari Nigeria kadang dari kemarin saya dapat artikel 4 dari Ukraina dari Rusia itu judul-judulnya bagus tapi di dalamnya itu kayak mendungeng jadi kayak literari review tapi obyek penelitiannya apa nggak jelas gitu jadi kayak ya seperti marching the teori jadi teorinya itu dijejer gitu tapi sebenarnya analisisnya itu pembahasannya sangat sedikit ya kadang kan aneh juga kalau studi pustakanya itu banyak sekali tapi analisis hanya beberapa paragraf jadi akhirnya kami rejek karena walaupun itu luar negeri tapi kualitasnya kurang ya jadi kalau di Indonesia itu sebenarnya tulisan-tulisannya bagus cuman mungkin kendalanya di bahasa ya jadi bahasa Inggris kita itu tidak sesuai standar bahasa Inggris orang di luar negeri nah mungkin wajar juga karena Indonesia bahasa Inggris adalah foreign language inggris as foreign language bukan inggris as second language kayak di Malaysia kayak di Singapura gitu jurnal-jurnalnya itu banyak yang internasional padahal mungkin mereka bahasanya bahasa Siam ya tapi pengaruh Malaysia pengaruh pengaruh di sekitarnya itu kuat ya jadi tradisi ilmunya kuat sehingga jurnalnya bagus-bagus gitu demikian Mbak jadi akademisi kemudian konten konten ilmiah itu ya sebetulnya bagus cuman kendala kita mungkin dari segi bahasa ya perlu di perlu di proofread sama orang asing ya nah biaya proofread itu kadang 1 juta 2 juta 3 juta per artikel nah kadang-kadang kita enggak ya sudahlah google translate aja itu nah itu bermasalah jadi kalau google translate itu hanya untuk orang yang misalnya dikejar kejar tayang kejar tayang harus mengumpulkan artikel itu mahasiswa biasa banget kejar tayang bisa harus mengumpulkan menulis dalam bahasa Indonesia di translate pakai google translate nah akhirnya banyak yang membingungkan oke gitu mbak iya pak saya bisa dipahami oke baik terima kasih mungkin masih ada tambahan pak dari pak faisal saya kira sudah cukup mas ya sudah cukup ya jadi kalau misalkan sudah tidak ada dari bapak ibu yang ingin bertanya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya pak faisal walaupun mungkin masih banyak kesibukan di masa pandemi ini ya jadi bagi penulis artikel awal ya mungkin ini materi yang sangat bermanfaat semoga kita bisa masih di lain waktu kita masih ada kesempatan untuk diskusi-diskusi selanjutnya kebetulan ini sudah masuk waktu maghrib di wilayah Sulawesi khususnya Makassar dan sekitarnya jadi langsung saja saya akhiri mohon maaf ketika ada dalam pertemuan ini ada kesalahan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak terima kasih saya pamit dulu terima kasih semuanya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih